hai oke pagi teman-teman saya lagi di pinggir jalan dan di pinggir sawah ini saya di Tulung Rejo Kabupaten Blitar sekitnya Ulingi di Tulung Rejo itu ada perkebunan bantaran ya namanya namanya bantaran ada perkebunan teh disana itu di belakang saya itu sana ada Gunung Kawi dan disana ada Gunung Kelut Hai ya ini di pinggir jalan Gunung-Glutnya jauh banget dan banyak awannya tapi nggak papa saya mau coba ngedron seperti biasa ya drone FPV saya mau muncak Gunung Kelut ini dari jalan raya di Tulung Rejo deketnya bantaran mau ke puncak Gunung Kelut yang lagi berawan coba ajalah Bismillahirrahmanirrahim ini jaraknya kayaknya lumayan jauh bisa jadi terjauh juga ya ini saya GoPro nya saya taruh di drone ya saya Nyalakan remote saya colok baterai-baterai saya drone dulu saya colok baterai drone saya adjust dulu ya sudutnya saya colok baterai Google Bismillahirrahmanirrahim semoga diberi kelancaran drone selamat GoPro selamat footage nya bagus Bismillahirrahmanirrahim ini ini tar tutup juga ini enaknya mobilnya eh remote saya tinggalan di dalam mobil saya tutup mobilnya dulu saya mau take off dari mana ya dari sini oke saya dari mana ya yang adem aja saya duduk yang adem teman-teman lihatan nggak sayangnya Bismillahirrahmanirrahim oke saya pasang Google ini GPS belum ngumpul teman-teman ternyata mungkin karena di bawah pohon ya oke baru mulai muncul eh ya ini antena drone nya peleot-peleot saya lurusin dulu nanti antena drone nya peleot-peleot angle kameranya saya dengarkan dulu oke baterai 4,1 gps 9 kita berada di ketinggian 573 mdpl baterai Google oke 16 gps 9 kita berada di ketinggian 573 mdpl bismillahirrahmanirrahim gunung kelut dari desa tulungrejo kabupaten belitar jawa timur semoga diberi keselamatan drone nya selamat gue punya selamat maksudnya bagus amin amin irobat amin oke arming kami tolong Om tolong Om ada tanaman yang nyangkut kena propeller Om nah OK tadi propeller semuanya kena tanaman ya Bismillahirrohmanirrohim Oke army and take off uh Oke ya ini dari desa Tulungrejo wih sawahnya keren banget teman-teman saya dari pagi nyari tempat take off ke Gunung Kelut dari sekitar sini dan baru dapet putar 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 wih keren banget nih banget ya Epic boss putar 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 cari tempat ternyata enggak dapet juga jadi saya dari jalan raya jadi kalau gitu karena dari jalan raya ini jauh banget teman-teman saya pengen cari tempat yang lebih dekat gitu tapi ternyata enggak dapet ya tadi dari desa krisik desa krisik juga enggak dapat banyak pohon jadi puncaknya enggak kelihatan dari dekat-dekat kali kebo juga sama ya ada perkemahan tapi ternyata puncak Gunung Kelutnya enggak kelihatan ketutupan pohon-pohon jadi saya putuskan udah dari jalan raya enggak papa dicoba semampunya dronenya jadi saya tidak ngoyokan ini jaraknya jauh banget teman-teman kita ada di jarak 1,75 km teman-teman baterai oke jadi Gunung Kelut ini ketinggiannya di 1700-an ada tempat pendakian dari Desa Tulung Rejo dari sini enggak jauh ya kira-kira 4 km tempat pendakiannya Aduh ini ada binatang lagi di pantat saya ah loh sampai nyetir ambil nyari binatang Oke lanjut tempatnya bagus ya teman-teman puncak dari ini kan mana-mana teman-teman ini jarak di 2,75 km Wow kerennya epic tempatnya nih jadi di Gunung Kelut itu ada sinyalnya sempat break up teman-teman kayaknya kurang tinggi jadi saya tinggikan saja ya bagus lagi teman-teman Hai nah itu dia Gunung Kelut dari jauh ya kelihatan keren banget tempatnya epic boss jarak ini udah di tiga setengah kilometer teman-teman tapi masih jauh biarpun ketinggiannya 3700 tapi jangan remehkan teman-teman jarak udah jauh banget ya mau 4 km ya teman-teman dan puncaknya yang manakah masih jauh nih teman-teman ada yang udah pernah muncak Gunung Kelut belum ada yang teman-teman bisa pakai ojek ya sana kekawah dari kediri ya kalau ini dari Blitar teman-teman sisi sisi sebaliknya ya dari kediri kalau dari kalau kediri kan dari barat kalau Blitar dari timur mana ya puncak terlihat dari Gunung Kelut teman-teman tadi dari jauh terlihat banyak awan ya tapi Alhamdulillah ketika didekati ternyata awannya di sebelah kiri ini jarak udah 5 km teman-teman dan masih jauh ya kayaknya telemetry lost atau itu di 680 oke lanjut terus di pendakian itu sebelum puncaknya tuh ada saya lihat di gunungnya tuh ada punggung naga teman-teman kita lihat yuk punggung naganya sebelah mana telemetry lost telemetry recovered wow wih keren banget wih wih kunggung naga sebelah kanan teman-teman ya yang lanjut lanjut itu saya perhatian saya tertuju ke puncak Gunung Kelutnya teman-teman luar biasa epic ini jam setengah 10 pagi teman-teman luar biasa jarak di 5,8 km telemetry lost atitude di 900 meter caranya jauh banget ya ini udah mau 6 km oke oke saya ini kayaknya ini salah satu rekor terjauh juga nih saya harus aware sama baterai teman-teman ya ini dia gunung Kelut tempatnya yang epic banget sih kurang tinggi kayaknya ya saya tinggikan lagi biar jelas teman-teman wow kawah gunung Kelut luar biasa ini jarak udah 6,4 km ini sudah menembus rekor pribadi saya ya udah 6,5 km teman-teman ati tadi 1060 teman-teman ya ini dia ya punggung naga ini teman-teman punggung naga kalau pendakian dari desa ini jarak udah 6,7 km teman-teman wow luar biasa kumpennya tidak terlihat teman-teman hmm kayaknya kayaknya tidak bisa lama-lama disini teman-teman karena jaraknya super jauh buat saya ini jaraknya super jauh teman-teman yuk kita coba ke atas sana yuk saya nggak akan berlambah disini karena jaraknya luar biasa jauh untuk mencapai puncaknya ini pun lama ya teman-teman jaraknya dahsyat teman-teman tempatnya super-super epic karena saya tadi take off dari dari jalan raya ya jadi bukan titik terdekat oke jarak di 6,9 km teman-teman di 7 km di 7 km ya ini rekor saya pribadi teman-teman di 7 km wow 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 epic sekali teman-teman wow wow udah lewat 7 km lebih teman-teman gunung kelur teman-teman lebih santai please udah 7,2 km teman-teman oke break up sinyal ya kita sudah sampai di kuncak gunung kelur teman-teman saya lihat sekeliling ya teman-teman ya asli saya deg-degan banget nih deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg 7,2 km teman-teman 7,2 km teman-teman eh stafirolezim deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg oke saya mau coba nguterin gitu ya teman-teman tangan saya udah gemetaran ya teman-teman serak udah 7,2 km lebih ya ini dia puncak gunung kelur ada pendaki gak teman-teman ya eh playtime di 8 menit oke satu putaran lagi saja teman-teman asli saya bener-bener gemeter jadi nyetirnya mahar maklum ya kalau nyetirnya agak-agak gimana gitu kurang enak dilihat saya macam itu santai tapi ternyata sulit ya kita coba dekati lagi ya puncak gunung kelut setelah ini saya mau balik langsung oke itu dia puncak gunung kelut ada bendera di atasnya teman-teman jadi ada 2 bendera teman-teman disana juga ada oke sepertinya saya rasa cukup ya teman-teman saya udah gemeteran asli ntar lagi deh lihat sekeliling ini tuh selatan di 9 menit oke kayaknya cukup saya tutuskan sudah cukup kita balik ke arah home point saya gemeteran banget wow jarak di 7,3 km tadi hal itu di 1100-an ya cukup 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 wow awannya ya tiba-tiba udah banyak awannya luar biasa oh saya pengen rendah cuma nggak berani nih takutnya terhalang sinyalnya teman-teman kalau terlalu tinggi takutnya kena awan nih saya coba turun sedikit apakah sinyalnya akan jelek jarak di 6, sekian kilo teman-teman kalau coba coba habis kalau terlalu rendah takutnya ini ya teman-teman kabutnya ini ngalangin teman-teman jadi saya harus cari celah wow 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 please please kabutnya please geser dulu please saya nggak mau terlalu rendah teman-teman saya nggak mau terlalu rendah ya oh please please lewatin kabutnya please oh tadi sinyal google sempat hampir hilang teman-teman udah ya oke saya tinggikan lagi ternyata saya terlalu rendah teman-teman sudah mau hilang hampir oke saya tinggikan lagi Bismillahirrahmanirrahim 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 Astagfirullahaladzim oke saya tinggikan ya saya tinggikan saya tinggikan please please oke sinyal google nya hilang teman-teman Bismillahirrahmanirrahim semoga aman drone saya ya Allah saya masuk kabut teman-teman jarak masih di 4,4 km oke saya deg-degan banget karena saya berada di kabut dan jarak saya masih di 4,2 km teman-teman Astagfirullahaladzim oke alhamdulillah balik lagi ya sinyal google alhamdulillah tadi saya sempat kehilangan keseimbangan di drone nya teman-teman karena tangan saya sudah gemeteran banget rekor saya di 7,3 km teman-teman pagi saya gemeteran tangan saya gemeteran sinyal google hilang wow komplit ya aduh masih gemeteran Astagfirullahaladzim oke udah bagus lagi ya sinyal google lah tutupan apa tadi ya yuk kita arah balik jarak di 3,2 km hmm alhamdulillah alhamdulillah balik lagi sinyal google lah tadi udah sempat hitam blank 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 hitam dan saya mencoba untuk arah balik tetap dan saya gas ke atas alhamdulillah alhamdulillah uh telemetry lost ah rekor pribadi 7,3 km ah itu di 1100 jauh banget tuh 7,2 km abis gak ada pilihan lain untuk tempat take off nya teman-teman oke itu tadi gunung kelut padahal gunung yang tidak tinggi ya 1700an tapi untuk ngedrone dari sini terberat ini bisa dibilang salah satu yang terberat jauh banget oke kita berada di jarak di 2 km gunung kelut itu bisa pakai ojek ya kekawahnya dari kediri saya dulu pernah sekali ke gunung kelut tahun 2010 kayaknya dulu sebelum letus tempatnya emang epic banget di jalan itu epic ya ketika ada kabut kayak di film-film misteri mana ya jalan rayanya mana ya belum keliatan nih saya masih terbang tinggi jarak di 1,1 km oh itu sawah-sawah disana ya sawah-sawah disana light time di 14 menit oke alhamdulillah dan saya pulang tadi udah was-was banget nah ya guys mobilnya dimana guys oh ini sawah-sawah ini guys alhamdulillah baterai masih aman hmm tadinya saya udah hopeless nih wah gunung kelut kayaknya gak bakal dapat nih ternyata alhamdulillah hmm jarak terjauh rekor 7,3 kg dan berhasil walaupun pulangnya tadi sempat hilang ya gambarnya ya hmm alhamdulillah saya duduk santai disini Alhamdulillah hmm hmm sempat 7,3 km terh aduh eh sampai saya matikan remote saya cabut baterai Google hahaha saya cabut baterai drone Alhamdulillah 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 hahaha hah Alhamdulillah drone saya masih jodoh A-ah ha rekor baru 7,3 km haha eee altitupe di 1100 sempat hilang gambarnya sempat hilang gambarnya pas lagi pulang karena mencoba untuk menghindari kabut-kabut itu ya yang awan saya turun ke bawah kok malah hilang gambarnya padahal masih di atas ya kok hilang gambarnya tadi ya ya itulah pokoknya tadi gambarnya hilang, saya gas ke atas malah tambah kena apa si awan itu kan, jadinya gelap gunung kelut, biarpun tidak setinggi gunung-gunung lain tapi ini ngedronenya dari sini salah satu yang terberat terberat karena jauhnya sih cahur banget tangan saya sampai gemeter teman-teman oke itu dia pemandangan gunung kelut dari drone saya dari Desa Tulungrejo, Blitar Jawa Timur, sampai ketemu lagi di video berikutnya bye-bye